Shalom semuanya Puji Tuhan Kita bisa ketemu Setelah 2 tahun Ya tidak kesini Tahun 2020 saya kesini 2021 Di Pak Michael Terima kasih Yang sudah hadir Mendengarkan firman Kita berkumpul disini Seperti keluarga Bahwa formal Supaya kita betul-betul ada dalam Merasakan hadirat Tuhan Di akhir zaman ini Hal yang membuat kita Merasa beriman Tetapi kita Tidak sadar bahwa kita Sudah disesatkan Acara tadi siang Dimana ada yang Kenapa Bapak baru muncul Saya bilang Tanya Tuhan Saya muncul Bukan karena saya mau Karena disuruh Tuhan Untuk Kebenaran Dengan tidak Adalah serang Berapapun Resikonya Sampai ke garis Akhir Karena Tuhan menginginkan Kemurnian Yang ada Tidak diselubungi oleh ketakutan Kemunafik Dan sebagai Segala macam Yang kita pikirkan Sangsi Yang akan diberikan oleh dunia ini Karena firman Tuhan berkata Kalau aku dikucilkan Kamu juga dikucilkan Kalau aku dianiaya Kamu juga dianiaya Dan hal itu sekarang mulai Kita akan Terbanyak Saya tidak Banyak yang Tertinggal Hanya karena Terjadi Deception Penyesatan Dan Pemahaman Sehingga Tanpa sadar Kita Tergiring Secara Step by step Dan Hanyut Kita sama-sama Selakukan Kecepat Kuji Anda Sukup Ku bawa Kepadamu Mari kita akan Sama-sama berdiri Sama-sama berdiri Dengan Nanda Hati Ku Persembahkan Sama-sama berdiri Sama-sama berdiri Kepadamu Kepadamu Ku cintakan ku dalam kemuliaanmu Kau tahu hidupku Menjaga di matamu Segenap hidupku Mensempakan Kau tahu hidupku Adalah penyembahan Ku cintakan ku dalam kemuliaanmu Kau tahu hidupku Menjaga di matamu Segenap hidupku Menjaga di matamu Menjaga di matamu Kau tahu hidupku Menjaga di matamu Menjaga di matamu Menjaga di matamu Segenap hidupku Menjaga di matamu 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 Tuhan Tuhan jamah semua hati kami Urapi semua yang hadir Tumpang tangan atas kehidupan kami masing-masing Tuhan Biarlah apa yang hamba sampaikan Adalah berasal dari Surah hatimu Tuhan Bukan dari pikiran kami yang pijik Yang sempit Yang tidak mengenal kebenaran firmanmu Biarlah kami tetap Ada dalam kesadaran Dan senantiasa berjaga-jaga Menjelang Kedatanganmu Untuk menjemput kami Yang menjemput kami di atas awan alam Apa yang akan terjadi dengan dunia ini Tidak akan menimpa anak-anak terang Seperti janjimu Semuanya ini tidak ditetapkan Untuk anak-anak terang Terima kasih Tuhan Urapi pikiran Perasaan kami semua Biar kami boleh mendengarkan Dan Membawa Rema Di dalam kehidupan kami Dan kami menjadi saksi Kristus Dimanapun kami berada Kami tidak takutkan apapun juga Karena kami tahu Bersantama dengan engkau Kami cakap Menanggung segala masalah Hari-hari ini adalah Masa-masa yang jahat Kami tahu Kami tidak akan Digencangkan Apapun yang terjadi Karena kami tahu Kedertaanmu sempurna Dalam hidup kami Terpujilah Namamu Yang percaya Katakan Haleluya Amen Silahkan duduk Sekali lagi saya ucapkan Shalom Artinya Bapak Ibu Sekarang damai Jangan pernah Mengucapkan shalom Kalau belum damai sejahtera Damai sejahtera Itu adalah sumber Dari segala sumber penyakit Sorry Sumber dari segala sumber Yang menyembuhkan Amin Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Kapan hati gembira Ketika ada shalom Shalom itu Kalau di Chinese itu Infinity Angka 8 Kebahagiaan yang tidak pernah terputus Itu shalom Jadi Jangan pernah terputus Karena ketika terputus Maka disitu akan ada celah Bagi Iblis Untuk mencuri Damai sejahtera Baik Firman yang akan saya bawakan Saya sampaikan malam ini Yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah Sadarlah Dan Berjaga-jagalah Mari kita buka di dalam 1 Petrus 5 Ayat 8 Sampai dengan 9 Kita baca bersama Sadarlah Dan Berjagalah Lawanmu Si Iblis Berjalan Berkeliling Sama seperti singa Yang mengaum-aum Dan mencari Orang yang dapat Dengan iman yang terbuka Sebab Kamu tahu Bahwa Semua Saudara-saudara Saudara-saudaramu Di seluruh dunia Menanggung Penderitaan Amin Kamu Kamu harus tahu kebenaran Karena kebenaran Karena kebenaran ini yang akan Kita dihimbau Kita dihimbau untuk segera Bangun dari Tidur Kenapa Kenapa Mabuk 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 Dan kita tidak Dan kita tidak sadarkan diri Kenapa Karena kita punya pikiran di Manipulasi Manipulasi itu Disesatkan dengan Narasi Atau cara-cara penyampaian Yang membuat kita Menjadi tidak sadar Bahwa apa yang kita lakukan ini Keliru Dengan memanipulasi pikiran Yang kita anggap benar Disampaikan oleh orang Yang kelihatannya Kredibel Kelihatannya Dapat dipercaya Tetapi ketika Dia sudah Cintakan uang Dia bisa dipakai Untuk menyesatkan kita Seperti Belakangan ini Begitu banyak orang-orang Yang selama Lembaga yang kita Anggap kredibel Koran-koran Atau majalah Yang kita anggap kredibel Teluk yang kita Anggap kredibel Dia dipakai Dipakai Untuk apa? Untuk menyesatkan Anak-anak Tuhan Yang sudah terima Ang Paudit Dimana-mana pemberitaan Teragam Dan sulit kita Untuk Dapatkan Informasi Bandingannya Atau pembandingan Karena apa? Iblis menguasai semua media Yang ada di dunia ini Termasuk di bangsa kita Karena hanya lewat media Itu yang kita percaya selama ini Mereka kuasai semua Sehingga beritanya Putar sini Pindah channel Sama saja Makanya ada istilah apa? Stay tuned Kita disuruh Tuhan Tinggal tetap Tenang Stay tuned Mangan kemana-mana Cuma kita nakal Pengen cari yang Asik buat kita Suatu saat Dikasih Gak ada yang asik Semuanya menyeramkan Akhirnya apa? Ya sudah Menjadi kebenaran Jadi itu cara memprogram Pikiran kita adalah Ulang, 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 ulang Akhirnya tidak ada pembanding Akhirnya kita anggap kebenaran Seperti cara Iblis Memanipulasi kita Lewat kaki tangannya Nah ini yang disebut dengan Tipu daya Jadi dia hanya berupaya Supaya kita ketipu Apa? Melalui sistem dunia Yang kita lewati selama ini Kita banyak tertipu Saya beberapa kali Banyak mengungkap Bagaimana sistem pendidikan kita Sistem Apa lagi? Sistem ekonomi Sistem apa? Yang ada di Dunia ini Bahkan di bangsa kita Semuanya terjadi manipulasi Apa yang kita lihat Tidak seindah warna aslinya Don't judge the book by the cover Semua ada covernya Dan itu membuat kita Banyak orang yang kita pikir Dia oke Ternyata hanya tampilan luarnya Hatinya busuk Ya Apa yang terjadi dengan tipu daya Kita diberikan umpan Kenikmatan dunia Jadi sadarlah Dari umpan Dari tipu daya iblis Melalui sistem Yang ada di dunia ini Dari umpan Kenikmatan dunia Itu aja kok Dan umpan kenikmatan dunia Bisa kita dapatkan lewat apa? Lewat angka Tanpa angka kita gak bisa dapat Makanya kembali lagi Semuanya Nanti akan terkait dengan bilangan Dan bagi mereka yang cinta angka Cinta uang Cinta bilangan Itu pasti akan terima Tanda bilangan Ini relevansinya Ini udah pasti Ya saya pastikan udah pasti Yang bilang tidak Berarti anda penipu Atau anda belum tahu Sudah pasti Kenapa kita harus waspada Kita harus sadar Supaya kita tidak disesatkan Berikutnya Jaga-jagalah Makna rohaninya Makna fisiknya adalah Jangan kita tertidur Tapi dalam makna rohani Jangan kita tertidur Karena ada pencuri Kita harus Berjaga-jaga dari pencuri Kenapa dia mencuri Dia mencuri Membunuh Membinasakan Itu adalah iblis Yang berikutnya Berjaga-jaga dari perangkat Atau jebakan Yang saya suka Sampaikan jebakan Batman Kelihatannya bagus Tahu-tahu ujungnya jurang Dan seringkali Kita terjebak Dengan ilmu-ilmu Pengetahuan yang kita terima Makanya kenapa Hidup kita selalu penyesalan ada di Tuh Pompak Di belakang Dan itu diciptakan oleh mereka Supaya penyesalan di belakang Bagaimana caranya Karena manusia Sistem yang ada kita Lewati di dunia Selalu minta data Minta Bukti Minta Jurnal Kalau orang ilmu pengetahuan Kalau sistem pembuktian secara hukum apa Mana Alat buktinya Jadi selalu harus ada objeknya Makanya dunia mengenal kebenaran Kalau ada ob Makanya mereka sebut objektif Jadi yang tidak bisa terlihat mata Mereka anggap tidak kebenaran Oh kalau begitu Tuhan Bukan kebenaran Nah Sengaja Supaya apa Supaya kita berantem dulu Mana datanya Mana buktinya Misalnya saya bilang Tahun depan akan terjadi seperti ini Eh Apa yang dilakukan oleh mereka Akan terjadi seperti ini Mereka akan pakai orang-orang ahli Untuk berdebat sama kita Supaya apa? Supaya kita gak bisa ngejar mereka Kita gak bisa menangkap Dia punya Perbuatan jahat Minimal kalau kita udah tahu Apa yang terjadi Kita harusnya hadang Mau kemana lu? Ini enggak Kita ngikut terus Jadi cara iblis Sistem iblisnya Ini yang akan terjadi Pembuktian material Dia disini Begitu Ada kejadian Korban Baru orang bilang Oh iya bener ya Kenapa gue gak dengerin Apa yang diomongin Begitu Disitu baru orang percaya Dia lari lagi kesini Begini lagi Dia lari lagi kesini Seperti dilaporkan di polisi misalnya Kalau gak ada kerugian material Maka orang Laporan gak diterima Nah itulah cara sistem dunia Lewat konsep Pembuktian empirik Metode empirik Dia selalu membuat kita terlambat Selalu penyesalan di belakang Paham ya? Jadi selalu begini Ada begini Oh gini Kalau kita kembali kepada peristiwa Lalu kita bertanya Mana buktinya Lalu apa yang terjadi? Kita yang akan menjadi bukti atau data Data itu sejarah Nah orang-orang dunia Selalu Ah yang bener Masa Mana buktinya? Dia mereka selalu minta bukti Ya Mana hasil penelitiannya? Hasil penelitian selalu adalah catatan dari sejarah Makanya kita selalu terlambat mengantisipasi Apa yang akan terjadi di depan Itulah cara iblis membuat kita Terjebak Di dalam kesesatan Karena kita terlambat Karena instrumen dunia Sudah ada semua Yang coba menghadang kita Untuk membuktikan kebenaran itu Makanya saya selalu bilang Time will tell Waktu akan menjawab Termasuk kesetiaan kita kepada Tuhan Tidak dilihat daripada ketika saya berdiri seperti ini Bapak worship kepada Tuhan Tidak akan dilihat Justru masa krisis Kalau kayak begini masih kelihatan setia Tapi ketika masa krisis Disitulah gonjang akan Goncang atau tidak Tidak Kalau kita berdiri Tidak diatas Dasar batu yang kuat Goncang Saya Pastikan goncang Gitu Kalau enggak Gak mungkin Karena Itu adalah Dasar iman yang kokoh Yang Tuhan Yesus sudah sampaikan Adalah Bangun rumahmu Diatas Batu Bukan diatas Pasir Nah Perangkap Sergapan Kapan kita disergap Ketika kita terlena Kita sering terlena Asik Asik Begitu Kemarin itu Uh ada Pandemi Wah Goncang semua Kita tidak berjaga-jaga Kita hidup dengan Pikir besok akan begitu saja Semua hitungan-hitungan kita Ah saya mau berlibur kesini Saya mau pergi ke luar negeri Berantakan Goncang Karena kita enggak berjaga-jaga Mengandalkan harta Terus nanti kemudian Uang cash sudah enggak bisa lagi Udah Kacau goncang Setelah goncang apa yang terjadi? Udah Jadi budak Nurut Ya Karena mereka punya konsep Antikristi punya konsep apa? You will get happy But you have nothing Kamu Kamu akan saya kasih bahagia Tapi Kamu tidak punya apa-apa Catat omongan saya Ini akan terjadi Jangan kumpulkan aset di dunia Karena itu nanti akan diambil semua mahal mereka Sehingga Kecele Dia bilang gini Kutipu kau Percaya sama saya Kita akan tertipu Ketika mengumpulkan harta dunia Itu kita akan diambil lagi sama dia Kayak orang main judi gitu Menang bandar Disapu semua Hati-hati Berjaga-jagalah Jangan sampai nanti akhirnya Bunuh diri Gara-gara Berada di luar hitungan matematika kita Nah Apa gunanya kita berjaga-jaga Supaya kita bisa menguasai jiwa kita Supaya kita tidak frustrasi Kita tidak stres Supaya kita terhindar dari tipu muslihat iblis Apa bedanya tipu daya Sama tipu muslihat Kalau tipu daya Itu adalah upaya dia Kita belum ketipu Si upaya iblis Tapi tipu muslihat Kita adalah korban Setelah Terkena tipu daya Ya Kadang-kadang kita bingung kan Ini tipis memang Makanya kita harus Berjaga-jaga Supaya tidak kena tipu muslihat Iblis sih melakukan tipu daya Sekarang sistem tipu daya Tapi apakah kita Terkena tipu muslihat Tidak Jadi tergantung bagaimana kita Apakah kita Berjaga-jaga Atau tidak Kita sadar atau tidak Orang yang tidak sadar Pasti kena tipu daya Kalau kita tidak berjaga-jaga Bablas Sampai ke Tipu muslihat Kita adalah korban daripada sistem Manakala Kita tidak mengerti kebenaran Kenapa kita harus berjaga-jaga Supaya tidak kehilangan Anugrah Keselamatan Kita sudah menerima Anugrah keselamatan Dengan cuma-cuma Pegang tiketnya Tapi ini belum selesai Kita harus bawa Kita harus bawa ke loket Eh sorry Kita ambil dari loket Kita bawa Ke depan pisang bank Serahkan kepada Pemegang Pemungut karcisnya Baru kita masuk Untuk makan Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Di hadapan Allah Bapak Kenapa kita harus berjaga-jaga Supaya tidak Binasah Nah Tidak dikatakan Dan tidak dibinasahkan Itu Hanya bisa kita peroleh Kalau kita setia Sampai Garis akhir dengan Iman yang teguh Untuk mendapatkan Mahkota kehidupan Haleluya Baik kita satu-satu Kenapa kita harus sadar 2 Korintus 11 Ayat 3 Tetapi aku Takut Kalau-kalau Pikiran kamu Ditesatkan Dari kesetiaan kamu Yang sejati Kepada Kristus Sama seperti Hawa Diperdaya Oleh ular Itu dengan Kelicikannya Rasul Paulus Sampai memperingatkan Aku takut Kenapa saya sampai takut Kalau pikiran kamu Dia selalu bermain dengan pikiran Iblis selalu mengintimidasi pikiran kita Kamu disesatkan dari kesetiaan Jadi Kita merasa setia Tetapi kita setia Dalam kesesatan Seringkali kita merasa Saya tetap beriman Tapi Iman kita Dilandaskan kepada Pemahaman yang sesat Tapi kita tidak tahu Kalau itu sesat Kita tetap mengklaim Kita beriman Waspada Sadar Jangan sampai diperdaya Sesatkan dari kesetiaan kamu Yang sejati Sejati Artinya sejati apa? Betul-betul teguh Betul-betul murni Dia tidak Kena deception Tidak Tidak Kena manipulasi Kepada Kristus Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular Ini adalah contoh di Taman Eden Ular bermain seperti di Taman Eden Cuma itu Bagaimana dia bermain? Ular ini adalah media Gambaran media Karena ular tidak ada bentuk fisiknya Betul? Jadi dia perlu Ini Media Media Dia pakai ular Bisa juga manusia Bisa juga Iklan-iklan seperti yang kita lihat Selama ini di televisi Di jalan raya Dan sebagainya Dia selalu memberikan image kepada kita Supaya apa? Supaya kita Mudah disesatkan Iblis tidak bisa menguasai hati kita Tetapi lewat pikiran Yang kita lihat Melewat pikiran Yang diberikan Yang ditangkap oleh mata Didengar oleh telinga Dicium oleh hidung Dirasakan oleh rabaan kita Disitu dia masuk Lewat indra Indra kita Makanya Selama belakangan ini Banyak kita disesatkan oleh apa? Televisi Media Kita pikir benar Padahal Semua adalah permainan gambar Iblis selalu begitu Bukti permainan gambar apa? Dia kasih gambar Buah Dan buah ini Sekarang kita bisa lihat Di iPhone Buah Apel yang digigit Itu adalah kode mereka Ini adalah gambaran apa? Kenikmatan dunia Jadi umpan Ini sebagai umpan Kenikmatan dunia Dengan media Ular ini gambaran media Jadi kita banyak selama ini disesatkan oleh media Dan segala lembaga menggunakan media Segala perusahaan Pakai media Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya Tujuannya apa? Untuk dia mendapatkan keuntungan Tapi kita yang rugi Dan media Juga dipakai Untuk menakut-nakuti kita Dengan segala macam Penyesatan-penyesatan Pemahaman Didasarkan Hasil Sains Kenapa digambarkan Hawa Di Taman Eden Kelicik Kelicikan ular Itu kenapa? Karena kita korban ilmu pengetahuan Kita adalah korban juga Sama seperti Hawa Korban dari pohon pengetahuan Jadi harus tahu ini Ini ada hubungannya Antara pohon pengetahuan dengan Ilmu pengetahuan Sama Makanya Sekarang ada agama sains Jangan kita worship of sains Kita worship of God Worship of sains Akan membuat kita jatuh dalam dosa Dan kita adalah produk-produk sains Sehingga kita Bukan semakin baik Semakin banyak dosa Lihat di televisi sekarang Semua Tuhan bongkarkan Tuhan izinkan Sebenarnya yang bongkar iblis Tuhan izinkan Iblis bongkar Untuk saling mempermalukan Diantara manusia-manusia Yang cintakan uang Ya Dan akhirnya apa? Dia bunuh Jiwa orang-orang itu Dia bunuh perasaannya Yang akhirnya apa? Mereka bisa bunuh diri Frustrasi Dipermalukan Oleh apa? Oleh iblis juga Makanya dia bilang iblis adalah bapak segala Pendusta Dia mendustai kita Ini enak Kamu nanti dihargai oleh dunia Karena kamu punya rekening di bank banyak Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak Dimanjakan oleh harta Menjadi arogani Dan mulai dari situ Terungkap semua Dan itu adalah pekerjaan iblis juga Ini semua hasil daripada sistem yang kita lewatin Masih mau ikut sistem dunia Sementara Tuhan menghidupkan kita dengan sistem surga Nafas kita adalah sistem surga Bukan dunia Bukan juga Dari pemerintah Dari surga Hati-hati Dengan nafasmu Jangan dianggap sepele Anda, bapak ibu masih ada Itu karena nafas dari Allah Yang menghidupkan kita bukan Makanan Makanan hanya support system Tapi nafas ini adalah kuasa Allah Yang diberikan kepada kita Amen Jadi saya yang menggambarkan ini supaya paham Bahwa apa yang terjadi sekarang Ini adalah manifestasi dari apa yang terjadi di Taman Eden Ketika hawa Diperdaya Oleh ular Oleh media Dengan Segala macam Artificial Segala macam hal yang membuat kita Wih keren ya Seperti bapak sama ibu Ini seragam kan Mudah-mudahan Hatinya seragam Mudah-mudahan hatinya seragam Mudah-mudahan Karena saya gak tau Ini baju biru semua nih Mudah-mudahan Mentalnya seragam Imannya seragam Amin ya Mudah-mudahan Tapi itu bisa terlihat kalau apa Implementasinya Kalau di ruangan ini seragam Begitu keluar Yang satu naik mersi Yang satu naik ojek Curang kan Jadi gak seragam lagi Jadi Seragam yang maksud adalah Seragam dalam Roh Kalau kita bicara firman Tuhan Jangan bawa ke makna fisik Bawa ke makna roh Kalau bawa ke makna fisik Gawat Seolah-olah keuntungan itu apa Hitungannya kuantitatif Karena manusia selalu bicara keuntungan Itu dalam bilangan Di hati Bagaimana supaya kita tetap sadar 2 Korintus 10 ayat 5 Kami mematahkan setiap siasat orang Siasat orang Dan Merubukan setiap kubu Yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Apa yang terjadi selama 3 tahun ini Kubu ini Mereka Dan Dan kita sebagai anak-anak terang Harus mematahkan siasat Orang-orang itu Siasat mereka Yang mematahkan sistem Untuk membuat kita tersesat Kita patahkan kubunya Jangan dipikir dia bisa bohongin kita Kita patahkan kubunya Kita bongkar semua Permainan mereka Demi kemuliaan Tuhan Supaya kita semua Dan orang-orang tidak disesatkan Oleh permainan licik si ulan Mereka bekerja begitu angku Wah galak sekali Wah Untuk menentang pengenalan Sehingga kita dilarang untuk beribadah Untuk menentang Kenalan akan Allah Sehingga KKR penyembuhan juga hilang Padahal waktu itu wah luar biasa Mental-mental gitu Yang ada kita mental imannya Paham ya maksudnya Supaya paham Supaya jangan kita hanya sekedar Oh saya Kristen oh tidak cukup KTP tidak cukup Justru KTP ada di Kristen itu bahaya Membuat kita terbelah Kita jadi minoritas Padahal itu tidak perlu Inilah politik Yang tanpa disadari Membuat kita merasa minoritas Akhirnya gara-gara kita hitungan kuantitatif Jumlah kita kecil Mental kita kecil Lemot namanya Jangan punya iman kaleng-kaleng Jadi milikilah iman yang 24 karat Amen Siap punya iman 24 karat Siap om Siap om Om punya emas yang 24 karat Ya Kalau iman Nanti kita lihat Filipi 4 Kami menawan segala pikiran lagi Ini pikiran Dia main selalu di pikiran Kenapa saya tekankan disini pikiran Saya cari ayatnya Supaya nyambung pikiran Dan menaklukkannya kepada Kristus Jadi kalau kita Terfokus kepada ular media Berita-berita Bukan dari Tuhan Maka kita Akan ditaklukkan Makanya firman Tuhan disini diminta apa Menaklukkan kepada Kristus Taklukkan Tawan dan taklukkan pikiran kita Tawan itu apa? Udah jangan kemana-mana Stay tune Supaya apa? Supaya kita tidak bisa disesatkan Stay tune Tetapi kita sedang Cari-cari Online-online Ya kan? Baju bagus Ini ini Nyari-nyari terus Nggak dicari Nyari orang Coba aja Siapa yang pegang gadget ini Kita nggak dicari Kok nggak dicari weh? Cari lagi Lucu gitu Terus Kalau mereka Kita online Marah Muntang-muntang gue sekarang Udah nggak siapa-siapa Lu nggak jawab Padahal kita juga lagi pusing Iblis membuat itu Tadi siang saya lupa kasih contoh bahwa Ketika bapak pegang handphone itu Badan bapak rusak Saya mau kasih contoh tapi Nggak sempat tadi Kita harus Seminar tiga hari khusus untuk handphone Biar saya Bongkar satu-satu Jadi kembali lagi ya Ini pikiran Pikiran penting sekali untuk kita jaga Karena lewat pikiran Memberikan gambar-gambar Kenikmatan dunia Sehingga kita Memilih Atau menyerahkan hati kita Untuk dikuasai Iblis nggak bisa kuasai hati ternyata Saya tadinya pikir Iblis bisa menguasai hati kita Tetapi ternyata tidak bisa Kita yang menyerahkan Berdasarkan keinginan kita Gitu Jadi jangan nyalakan Iblis Pilihan ada di tangan kita Iblis itu takut sama Tuhan Cuman Tuhan berikan dia Otoritas Untuk Menguji iman kita Untuk memurnikan iman kita Jadi kayak counterpart gitu Filipi 4 ayat 8 Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Ini pikir ya Bicara pikir ya Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Nah kita pikirkan Karena apa yang kita pikirkan Itu yang akan kita kerjakan Apa yang kita pikirkan Itu mulai kita rasakan Nyaman Dan mulai kita kerjakan Mulai praktekkan Jadi Iman itu harus dipraktekkan Gak bisa Dibilang kalian beriman sama Tuhan Gak bisa Praktekkan Bagaimana kalau dipukul begini Kita ngelawan gak Sakit ini gak Karena dengan kita dipukul Maka kita tahu bahwa itu sakit Sehingga kita tidak mau nyangkiti Mulai Pikirkan Sehingga pikirkan ini apa Bicara Imaji Nasi Makanya iblis selalu memberikan Imaji Nasi We are image of God So Kita harus imajinasikan Tuhan Dan kita harus menjadi Medianya Tuhan Kita yang menjadi medianya Tuhan Sehingga orang lihat Memang ada Kristus Dalam diri dia Amen Kalau begini Mana ada Tuhan Yesus takut Dia tetap tenang Ditangkap Dia serahkan ini Karena ada tugas dari Tuhan Berikutnya Kenapa kita harus berjaga-jaga 2 Yohanes 1 ayat 7 Ini cara saya membahas Saya ini anak belajar Jadi cara saya membahas apa Saya kutik satu-satu Saya kulitin satu-satu Seperti orang makan pisang Sebelum makan pisang Buka dulu Satu Sampai ketahuan bahwa Oh setelah dimakan Oh inilah yang disebut pisang Nah seperti itulah saya ngulitin Ayat Karena saya pengen tahu kenapa Alasannya apa Seperti begini Jadi kayak orang belajar Saya bagikan Cara saya belajar firman Tuhan Sebab banyak penyesat Mari kita baca sama Sebab banyak penyesat Telah muncul Dan pergi Luruh dunia Yang tidak mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah datang sebagai manusia Itu adalah si penyesat Dan antikris Kok ada dua ya Penyesat sendiri Antikris sendiri Penyesat ini adalah Pengikut-pengikutnya antikris Dan banyak Di antara kita Tinggal kita tanya Saya bagian yang mana Dan rata-rata penyesat ini Cek rekeningnya Pasti bertambah Karena orang dunia Melakukan sesuatu Selalu harus ada Untungnya Dan untungnya Pasti berhubungan dengan Angka Saya tidak suka bilang uang Angka Karena uang tanpa ada angka Pasti Bapak marah sama saya Kalau saya kasih uang Kamu menghina saya Kamu pikir saya siapa Saya juga tidak tahu Bapak siapa Tetapi Tuhan tidak mau Dihitung dengan angka Oleh sebab itu Jangan mencobai Tuhan Seringkali kita mencobai Tuhan Dengan hitungan angka Di dalam benak kita Tuhan bilang ya Kau coba-coba sama saya Kau hidup sama saya Kau tidak percaya dengan kuasaku Bapak yang baju kotak-kotak Jangan coba itu Bapak Bapak Buka Bapak Bapak coba Tuhan jangan Saya harus kasih tahu Kita tidak percaya Tuhan Jangan coba itu Tuhan bilang Kau coba-coba sama saya Kau tidak tahu saya anak raja Lu orang Anak-orang Anak bapak aja Di sekolah kadang-kadang sombong kok Kau tidak tahu saya anaknya Pak Alberto Tahu Alberto Ketuju dari Meksiko Jadi orang kadang-kadang apa Kayak itu yang kemarin dendang-dendang itu kan Karena Bapaknya orang kaya Pak Dan punya jabatan Jadi makna coba-coba itu apa Terhadap kekuasaan yang lebih tinggi Lu coba sama gue Tuhan marah kalau kita coba-coba Kalau kita tidak andalkan dia Dia bilang Kamu coba-coba sama saya Saya ambil pulang Makanya banyak yang pulang Karena dia coba-coba Ya Tidak ada kekuatan penuh Gak ada gunanya Kamu saya lahirkan untuk penyembahan kepada saya Ini lagunya tadi Lagunya sendiri Bukan apa-apa ini lagunya Saya dikasih inspirasi sama lagu Kamu lahir kamu hidup untuk penyembahan Untuk menyembah saya Untuk mempermuliakan saya Kita adalah Medianya Tuhan Tuhan yang tidak kelihatan Hadir di dalam hidup kita dan dunia melihat itu Amin Itu namanya penyembahan Bukan selap seperti selama ini Saya ini juga Jemaat yang Senin Kemis kok dulu Sumpah Saya anak itu gak ngerti Ngapain ya pulang gereja Mau makan dimana kita Kalau lari ke mall lagi Saya seperti itu Sampai saya bilang Aduh Tuhan kok resah saya Temen saya meninggal tabrakan Saya ini punya temen Ada lagi yang kemarin tiba-tiba Meninggal lagi tidur Saya kalau saya jadi giliran saya gimana Saya takut sekarang Saya takut begitu saya berbuat Tuhan gak bisa tidur saya 3 hari 3 malam Ngeri sekali Begitu kuat itu getarannya Kamu jangan gini Sedikit aja Kesel sama orang Wah udah resah saya Jadi memang sifat jahat di dalam diri kita itu Membuat kita resah Ini bahasa Ibrani Resah Serius itu bahasa Ibrani Dan perbuatan jahat itu Rasa jadi hanya penularan Apa pengungkapan rasa Datang sebagai manusia Berikutnya ya Bagaimana cara kita dalam menjaga Dalam berjaga-jaga Ayat 22 Sampai 27 Baik kita baca sama saya bacakan ya Efesios 4 ayat 22-27 Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu Yang dahulu harus Menanggalkan Manusia lama Jadi ini kuncinya kita berjaga-jaga Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama Pasti kita Akan Ketarik Kerbawa Arus Makanya Saat ini ada arus besar Arus apa? Globalisasi Arusnya begitu besar Arus globalisasi adalah Arus kejahatan dunia Yang gak bisa kita hindari Manakala Kita tidak berdiri di Membangun rumah di atas Batu karang Pasti ketarik Lihat sekarang Di Brazil Begitu ada upacara Ritual seperti itu Langsung Burung At any time Yang Menemui kebinasaannya oleh nafsu Yang menyesatkan Supaya kamu diperbaharui dalam roh Dan pikiranmu Kembali Roh Dan pikiranmu Ini roh dan pikiran Roh ini sebenarnya dia berbicara tentang Jiwa Hati kita Pikiran kita Jadi Tapi sebenarnya kalau dalam Pendidikan dunia Pikiran perasaan dijadikan satu Dan kehendak kita Pikiran perasaan Itu akan mempengaruhi Langkah yang kita lakukan Kalau pikiran dan perasaan kita tidak disertai dengan iman yang kuat Maka kita Akan mengikuti pikiran dan perasaan ini Ini bahaya Ini zona pertempuran dengan iblis Di pikiran The battlefield of our life Is in our Mind Makanya dunia bilang Perubahan mindset Perubahan mindset Saya pikir perubahan mindset Menjadi lebih bagus Enggak Jadi Mindset new normal Mindset new normal Dia suruh menolong orang Tapi Si gini kan Ini adalah tipe muslihat Dia main begitu halus Sepertinya Dia sedang memberikan kita kenyamanan Padahal Dia sedang menjauhkan kita Dari iman kita kepada dia Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan Menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran Dan kekudusan yang sesungguhnya Jadi kita kalau tidak menanggalkan manusia lama Tidak mengenakan Mengenakan manusia baru Maka kebenaran dan kekudusan Tidak akan ada pada kita Jadi Kita harus dimurnikan Dimurnikan Diproses Kadang-kadang Kita perlu dianiaya Supaya kita Kembali kepada Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Itu maksudnya Jangan salah menggunakan ayat itu Bukan kesalahan kita Kita mulai benar-benarkan Kita harus diproses Untuk mendatangkan kebaikan Karena itu buanglah dusta Dan berkatalah benar Mari kita sekarang Deklare komitmen Berani berbicara Benar Tinggalkan dusta Tanya kepada diri kita Bereskan masing-masing Apakah saya masih suka berdusta Saya juga kadang-kadang Deklare Saya tidak mau lagi Terikat dengan rasa Hati-hati dengan rasa Karena rasa ini Menjadi hal yang paling berbahaya Di dalam hidup kita Rasa ego Rasa rakus Rasa-rasa-rasa Semuanya rasa Apa yang terlepas di bumi Dia akan terlepas di surga Apa yang terikat di bumi Nah rasa ini mengikat kita Membuat kita Membuat kita takut Meninggalkan bumi Dunia ini Seorang kepada yang lain Karena I Kita adalah sesama anggota Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Dan janganlah Beri Kesempatan Kepada iblis Cuma itu Kesempatan Makanya kita harus berjaga-jaga Supaya apa Jangan sampai Kita lengah Dia ambil peluang itu Karena iblis itu Dia selalu berjalan berkeliling Sejak dulu Untuk mencari Orang yang Memberi kesempatan Dan seringkali kita Memberi kesempatan Pergi ke mana Saya dulu Pergi ke Karake Itu kan memberikan kesempatan Kita pergi ke sini Kita yang memberikan kesempatan sebenarnya Membuka celah Itu yang bahas Disana kita gak enak sama temen Mulai Ayolah Sekali-sekali lah Sekali-sekali Sekali-sekali Tiap hari sekali-sekali Dan bablas Setelah bablas Lupa Edik Dan seterusnya Nah Kayak saya Gaya saya ngomongkan kayak orang marah Saya gak marah Tapi orang berpikir marah Ya sudah lah Itu kan persepsi Tapi saya diberikan suara seperti ini Supaya saya bisa menggertak mereka yang Suka Menyesatkan kita Ini anugerah Kalau gak suara kayak begini Mereka yang jertak saya Gak ada Saya yang mengaum-aum untuk mereka Makanya saya pakai baju seperti ini Ini untuk apa? Supaya saya Terinspirasi dengan The Lion of Judah Walaupun saya sendiri Saya dimusuhi oleh orang lain Saya akan tetap berdiri tegak Karena apa? Yang berperang adalah Tuhan Amen Selanjutnya Siapakah si iblis? Wahyu 12 ayat 9 Dan naga besar itu Si ular tua Yang disebut iblis Atau setan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Jadi Siapakah si iblis? Si naga besar Saya agak tidak enak Karena Naga ini Disenangi oleh Saudara-saudara Dari Sono Saya agak enak Tapi ini firman Tuhan Saya minta maaf Tapi mohon maaf Saya tidak minta maaf sama iblis Saya minta maaf sama perasaan Tapi ini firman Tuhan Kenapa dibilang naga besar? Kenapa tidak dibilang naga kecil? Saya lagi tanya sama Tuhan Tuhan kenapa? Ada klasifikasinya besar dan kecil Sementara di Indonesia ada namanya naga bonar Dan dia sudah pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat Sekarang dia main iklan lagi Karena sudah perlu memasukkan baru Jadi itu Siapakah si iblis? Apa tujuan akhir si iblis? Menyesatkan Mencuri Dan membunuh dan membinah Ini Ini tujuan akhir dari Apa yang dicuri? Damai sejahtera Begitu kita disesatkan Ada rasa Damai kita hilang Hati-hati Jadi Bagaimana menguji Ujilah setiap roh Uji Damai sejahtera gak? Kalau ada yang gak nyaman Gak sulit kok Kalau ada yang gak nyaman Ada yang gak damai Membuat kita tenang Ini ada sesuatu Something wrong Dari Tuhan tidak pernah membuat ketidaktenangan Selalu damai Amin Ini tolok ukurnya Biar gampang Jangan dipikir susah-susah amat tuh Ujilah setiap roh Gak usah Ini adalah baik Allah Dia selalu berbicara kepada kita Melalui hati nurani kita Ujilah setiap roh Gak usah pakai tetek bengek Kita rasakan Tapi kalau kita tenang Kita berjalan Dengan nyaman Membunuh Karena kita tersersat Dia curi damai sejahtera Banyak orang yang dibuli Dan akhirnya apa? Banyak yang bunuh diri Atau dibunuh orang Karena dia melakukan Hal-hal yang tidak damai Dia maki orang Dia ini orang Kita menjadi Kita sombong dengan Dengan apa namanya? Dengan harta-harta Yang tidak berkenan kepada Tuhan Akhirnya apa? Kita melakukan Hal-hal yang membunuh jiwa kita Seperti yang kita lihat sekarang Ini banyak sekarang orang ketakutan Dan yang ketakutan yang punya harta banyak banget Karena iblis juga menyiapkan lembaga untuk menangkap dia Yaitu lembaga KPK Serius Itu semua konsepnya mereka Jadi dia pintar Dia jebak Suruh lakukan ini Dia siapkan yang nangkap Sama dengan hukum-hukum yang ada Hukum yang ada Disiptakan untuk menangkap sifat jahat yang dibangun di sekolah Saya suka bilang sama pengacara Kalian ngerti gak kenapa kalian jadi ini? Kalian itu dipakai oleh iblis juga untuk Ngerjain Proyek atau program yang sudah disiapkan oleh iblis Untuk produk orang hasil pendidikan Lihat orang pendidikan semua Larinya apa? Mikir gimana cara cari duit Dan hukum Karena tempat pekerjaan tidak banyak Akhirnya apa? Akhirnya semua kreativitas yang dibangun di sekolah Dipakai untuk menipu orang Pernah gak kita terpikir Kenapa lahir di program harus masuk ke sekolah? Pernah gak? Gak ada Tuhan menyuruh kita sekolah Didikan langsung dari tangan 100% kita sekolah Pekerjaan cuma 10% Apa yang terjadi? Stress Bapak ibu sibuk Akhirnya kecewa Udah ngumpulin uang Jual berlian Jual tanah Untuk nyekolahin anaknya Wujud-ujudnya anaknya nganggur Kalaupun dia jadi Dia jadi Jadi monster Kerjanya cuma cari duit Keluarga berantakan Hati-hati dengan program emansipasi Tujuannya apa? Untuk menjauhkan anak dari ibu Dengan alasan ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Ada udang dibalik batu Hati-hati dengan program LGBT Yang dimulai dari mana? Dari masih umur 5 tahun Dimana guru tekanya semua perempuan Begitu rupa iblis menyesatkan kita Itu tipu daya Kenapa? Enggak terasa Kita terasanya benar Tetapi Ada udang dibalik batu Dan itu akan Virusnya akan menular Enggak sadar kan? Laki-laki main kebonekaan Masak-masakan Spiritnya dia melihat Yang wanita lihat Ini ibu ini tough Akhirnya banyak yang wanita Jadi badannya wanita Tapi isinya lagi-laki Karena dia pulang ke rumah Yang dia ketemu Ibunya lagi perempuan Bapaknya masih cari uang di luar Dia gak ketemu dengan sosok yang membuat Membangun karakter dia Akhirnya dia melihat ibunya sebagai sosok yang itu Apalagi kalau dia lihat bapaknya pulang Dilihat bapaknya tidak setia sama ibunya Makin jadi Seperti itu Itu adalah spirit Harus paham Sistem ini selalu ada udang dibalik batunya Sorry Membinasakan Apa yang dibinasa? Jiwanya binasa Masuk ke dalam neraka Kenapa sih iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum Ayu 2 ayat 22 Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis Dari mana engkau? Lalu jawab iblis Kepada Tuhan Dari perjalanan Mengelilingi Dan menjelajah bumi Jadi dari dulu dia Berkeliling Menjelajah bumi Tujuannya apa? Supaya pada Akhir jaman Dimana dia bisa mengumpulkan Menuai sebanyak-banyaknya Iman kepada dia Siapa yang beriman kepada iblis? Siapa yang menjadi hamba iblis? Tadi siang saya ketemu dengan ibu-ibu Dia tidak mau mengaku sebagai hamba Tuhan Saya masih lihat ibunya ada di sebelah kiri Pake kacamata Ibunya cantik Dia takut mengakui sebagai hamba Tuhan Tidak bu Mulai hari ini ibu adalah hamba Tuhan Harus confess bu Tuhan butuh diakui Dia tidak Dia nanti bilang Aku tidak mengenal engkau Kau tidak mengakui aku di depan manusia Barang siapa mengakui aku di depan manusia Aku mengakui dia di depan bapaku Amen Jangan malu Jangan ragu mengakui bahwa kita adalah Anak-anak Kristus Kita adalah hambanya Akui Kalau orang tidak suka kita terima resikonya Gak ada masalah Firman Tuhan berkata Aku dianiaya badan Kamu juga dianiaya badan Mulai sekarang beranikan diri Proklamirkan Reklamakan Mengenai kemuliaan Tuhan Yesus Amen Harus Kita menjadi saksi Kalau enggak Nilai apa yang bisa kita Kita jual Kita sajikan Kamu mau dapat nilai apa Kalau saksi aja gak mau Mau selamat gak mau ngakuin aku Kata Tuhan Paham ya Harus berani Saya memberanikan diri Karena enggak Terus kapan orang tahu Yesus Yesus seperti apa Enggak ada contohnya lagi Mari kita beranikan diri Jangan kita takut Iblis itu cuman Padahal apa Dia ada di keranking di belakang sini Cuman karena kita punya mata rohani Tidak bisa Paham itu Maka kita ketakutan Ayub 2 ayat 4 Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Kulit ganti kulit Orang akan memberikan segala Yang dipunyai ganti nyawa Ah ini Manusia dunia Kalau sudah urusan ketakutan Ya urusan makan Dan Akhirnya dia ikutin Apa saja Kalau urusan nyawa Ini urusan makan Perut nih Kulit ganti kulit Orang akan memberikan segala yang dipunyai Untuk ganti nyawanya Pokoknya dia ikut aja Demi Pokoknya Dia mendapatkan kenyamanan dunia Ini Hati-hati Kejadian 3 ayat 1 Ada pun ular ialah Yang paling cerdik dari segala binatang Makanya kenapa kita selalu diberikan seribu satu alasan Untuk membenarkan Ketidakbenaran kita Habiskan Tapikan Dan bagi Habis gimana Dan sebagainya Itu hati-hati Kita selalu hidup dengan tapikan Tapikan dan sebagainya Untuk membenarkan Hal yang kita sebenarnya sudah Tahu Karena kita tahu nih Gak damai nih Sebenarnya gua salah Cuma namanya Ignorant Yaudah Denial Gak mau disalahkan Itulah kita sudah dididik lewat ilmu Apa pendidikan Di sekolah Selalu berusaha Pengen kasih lihat Kita benar Padahal kita banyak salah Nilainya 8 Padahal hasilnya nyontek Mau gak kita dibilang Lu 8 nyontek Gak mau juga Tapi nyontek hasilnya Prosesnya kita tahu Bahwa gak benar Tapi Kita gak pernah bilang Kalau kita nyontek Saya pernah nyontek Pernah Bagaimana nyontek Ya kadang-kadang Gak percaya dengan jawaban saya Lu Jawab apa Jawab ini Wah masa sih Lu mau nyontek Nanya Gak percaya Jadi Banyak cara kita seperti itu Ya kita mulai bersihkan Kita akuin itu Mumpung masih bernafas nih Kalau udah gak bernafas selesai Ya Waktunya sudah dekat Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Tidak ada seorang pun yang tahu Waktu dan kedatangannya Itu untuk kedatangan dia yang kedua kali Tapi untuk dia Kedatangan dia Menjemput kita Hanya Tidak tahu waktu dan jamnya Sudah tanda-tandanya sudah ada Tahun 1948 Israel merdeka Itu adalah apa Pohon arah Sudah mulai Bertunas Ya Jangan main-main Jangan pikir Wah tahun 1000 2045 Nunggu 2045 Sekarang aja lewat Susah Di darat yang dikatakan Tuhan Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan Kamu makan Nah singa ini apa Suka menjadi malaikat terang Dia selalu menggunakan ayat juga Tapi ayatnya dipelintar-pelintir Hati-hati Jadi banyak penyesat-penyesat Yang menggunakan juga Ayat Makanya Jangan Bersandar kepada Ayat Atau firman Yang dicetak Di Kertas Oleh manusia Tanya Tuhan Tuhan ini maknanya sudah benar dulu Karena mereka Sudah Ter Mereka sudah memanipulasi Tujuannya untuk apa Untuk menyesatkan dunia ini Dan Ada Bible Internasional Itu di bawah UN juga Sama seperti tadi Lembaga-lembaga tadi Semua diseragamkan Untuk apa Untuk memuluskan Pemerintahan Antikris Atau New World Order Sehingga kita Seperti yang saya bilang tadi Roma 13 ayat 1 Yang katanya Kenapa Di dalam King James Dibilang let every soul Subject Untuk The higher power Jadi betul-betul Soul Dia bicara soul Jiwa kita harus terhubung Untuk Tunduknya kepada Yang Maha Kuasa Bukan kepada dunia ini Hati-hati Makanya mereka-mereka Kenapa mereka-mereka itu Yang menjabat selalu harus disumpah Demi Allah Tujuannya apa Dia tidak boleh Melakukan perintah di luar Firman Tuhan Itu Jadi bukan berarti itu Terus kemudian itu Enggak Kita hormatinnya Tapi sepanjang Sesuai dengan firman Tuhan Itu Jangan disesatkan Bagaimana cara Atau siasat iblis Di dalam menyesatkan 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 Sebab orang-orang itu adalah Rasul Rasul Palsu Pekerja Pekerja Jurang Yang Menyamar Sebagai Rasul Rasul Kristus Banyak gak sekarang? Banyak Hal itu tidak usah mengherankan Sebab iblis Menyamar Sebagai Malaikat terang Iblis pun menyamar Sebagai Malaikat terang Jadi kalau Kita yang di dunia ini Bisa juga Pasti ngikutin Kita ini kan orang yang nyontoh Contoh menyamarkan dari dia Saya juga dulu belajar menyamar Muka dicoret-coret Pake ini Atau gak menyamar pake apa? Wik Menyamar Ini kan contoh Saya selalu mencontoh Kita manusia yang nyontoh semua Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil Jika pelayan-pelayannya Menyamar sebagai pelayan-pelayan Kebenaran Jadi jangan sampai Kita disesatkan oleh pelayan-pelayan Yang mengatasnamakan dia Tetapi dia memenyesatkan kita Ada firmannya Kesudahan mereka Akan sedimpal dengan perbuatan mereka Saya mengatakan Siap-siap anda bertanggung jawab Apabila anda menyesatkan Tubuh Kristus Karena tubuh Kristus Barang siapa menghancurkan Baikku Aku akan hancurkan dia Ya Ini ayatnya ada Apa gunanya kita mengetahui siasat si iblis Supaya iblis Jangan beroleh Keuntungan Atas Kesesatan yang kita alami Paham ya? Supaya iblis Jangan beroleh keuntungan Karena dia banyak Dia cuma bikin untung Untung rugi aja Kita juga jadi untung rugi Dan untung rugi itu selalu dihitung dengan angka Gak ada yang lain Cinta pun untung rugi Banyak orang cerai gara-gara apa Angkanya udah berkurang Alasannya apa? Rasa cintanya Hilang karena Angkanya Luar biasa Dan mulai alasan Cari alasan Dia mulai tidak perhatiin saya Dia mulai Ah udahlah Namanya ini jujur aja lah Emang lu bosen ya Lu betul kan? Seringkali orang seperti itu Bahkan kalau lagi cinta-cintanya apa? Kalau tidak ada dia aku mati Ketemu lima tahun lagi Dia udah banyak pindah lagi Kenapa lu gak mati-mati? Ya dulu aja kan gue cuma action doang Gitu Dulu bapak gitu gak? Tanpa ibu bapak mati Enggak kan? Iya Jangan dong Jangan dong Tanpa Yesus Aku tidak dapat adur rata bapak Eh jangan karena ibu Hati-hati Rasa bapak jangan Sampai Tidak bisa bapak lepaskan dari ibu Karena ini bahaya sekali rasa itu Yesus yang utama Siapakah orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis? Yohanes 4 ayat 8 Yohanes 8 ayat 44 Kamu Kamu yang mana? Yang tidak hidup dalam Kebenaran Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Kita yang ditelan iblis Berarti iblis adalah bapak kita Karena kita melaksanakan Keinginan bapak kita Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan Bapak segala pendusta Bagaimana mengukur orang berbicara dusta Lihat firman Tuhan? Dia berbicara sesuai dengan firman Tuhan tidak? Karena hati-hati Firman yang saya baca selama ini Saya banyak mendapatkan Deception Bahasa Bahasa Aslinya Corrupt communication Jadi korupsi narasi Korupsi makna Itu ada di Alkitab Bahkan terjemahan baru mengatakan apa? Janganlah berbicara kotor Ternyata berbicara kotor Di terjemahan yang aslinya Saya baca Terjemahan Jadi banyak diantara Misalnya saya menyampaikan kebenaran Saya kurangin Itu namanya saya korupsi Saya menyampaikan kebenaran Saya tambahin Itu namanya korupsi juga Ada dalam firman Tuhan Di terjemahan baru tidak akan kalian dapatkan Bahkan ada terjemahan lagi yang terbaru lagi nih Saya udah gak mau baca deh Karena itu arahnya supaya apa? Membolehkan LGBT Ngeri Tapi terjemahannya Ya resmi Coba Coba Sekarang di mana-mana Oh Gambar apa semua Sampai Apple sudah warnanya LGBT Klik LGBT Warna pelangi Dan itu adalah tandanya mereka menghina perjanjian Tuhan dengan Dengan manusia Dengan Nabi Nuh Dimana Tuhan berjanji bahwa Aku tidak akan menghancurkan bumi ini Walaupun manusia berbuat jahat Jadi apa yang terjadi sekarang Termasuk kebua bumi Itu adalah rekayasa manusia sendiri Cuaca Kehancuran ekonomi Resesi Itu adalah rekayasa manusia Supaya Manusia-manusia Yang Menjadi antek-antek-antek Antikris Supaya apa? Kita gusar Kita goncang Dan kita disuruh cari Mencari perlindungan Tapi perlindungan yang sejati Hanya ada di dalam Nama Yesus Kristus Dan keselamatan Tidak ada Di Dalam Manapun Di bawah kolongan itu Dan hanya kepada Namanya Diberikan kuasa Yaitu namanya Yesus Yesua Amin Pahami itu Firman Tuhan berkata Dengarkanlah dia Kita tidak disuruh dengar Siapa-siapa Bukan dengarkan Musa Musa Adalah Representatif dari Nabi Elia Representatif dari manusia Tapi dengarkan dia Tidak siapa-siapa Nah ini penting nih Kenapa kita diperintahkan Melawan Dan bukan menyerah kepada iblis 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Mari kita baca sama Sebab Allah Memberikan kepada aku Bukan roh Ketakutan Melainkan roh Yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Amin Membangkitkan kekuatan Kekuatan apa? Iman Kasih Kasih sempurna Kalau ada ketakutan Maka kasih kita tidak sempurna Kasih bahwa tidak ada pada kita Dan ketertiban Ketertiban itu apa? Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan Dia bulat cintanya Sepenuh hati Nah kita ini kadang-kadang cinta separoh-separoh Cinta kuter belah dua Dan Tuhan tidak menginginkan orang yang punya Berhati Mendua Mendua hati Allah tidak meminginkan Jadi ketakutan itu apa? Roh kan? Ya dan iblis yang megang kendali roh ketakutan ini Karena dia bukan roh keberanian Orang yang pegang roh keberanian Dia akan berani menyatakan kebenaran Tapi orang yang dikasih roh ketakutan Dia akan selalu Ketakutan Dia akan selalu tidak punya percaya diri Dia akan selalu Tidak berani untuk menyatakan bahwa Aku adalah pengikut Kristus Seperti apa? Seperti yang terjadi Ketika masa krisis Dimana Petrus Menyangkal Tuhan Yesus tiga Tiga hari Padahal dia tiap hari bersama-sama Jadi Petrus saja yang tiap hari bersama-sama bisa menyangkal Apalagi kita Judas Tiap hari bersama Yesus Di ujungnya Gara-gara hepeng Dia tambias Dia Mengkhianati Terima recehan Dan banyak diantara kita Demi recehan Kita mengorbankan iman kita Demi gaji lima juta Kita korbankan iman kita Demi gaji Sepuluh juta Seratus miliar Kita korbankan iman kita Demi Naik pesawat Kita korbankan iman kita Demi Masuk mall Kita korbankan iman kita Hanya demi Untuk mendapat Mahkota kemuliaan Tuhan Kita harus bayar dengan harga yang Mahal Karena dia sudah membeli kita Dengan harga Lunas Amin ibu Ibu ini lucu Ya ibu ini saya perhatikan Damai sejahtera Amin Tuhan sayang ibu Makanya saya tiba-tiba lihat muka ibu Wahyu 21 ayat 8 Nah kenapa kita harus melaman bukan Menyerah Karena Orang penakut Yang sudah dibaca tadi pagi Wahyu 21 ayat 8 Mari kita baca sama-sama Tetapi Orang-orang penakut Orang-orang yang tidak percaya Orang-orang keji Orang-orang pembunuh Orang-orang sundal Tukang-tukang sihir Penyembah-penyembah berhala Dan semua dusta Mereka akan mendapatkan bagian di dalam Lautan yang menyala-nyala Oleh api dan belerang Inilah kematian yang kedua Amin Kita Kategori orang-orang penakut tidak? Jujur Gak usah dijawab Nanti Tandain aja Penakut ditaruh nomor satu Yang masuk neraka Eh Firman Tuhan Bukan saya Kalau saya bisa kalian tentang Firman Tuhan Makanya kalau pakai ayat aman Kalau mau dimarahin orang Gak apa-apa Dia berhadapan dengan Firmannya Jilaka Hati-hati Main-main dengan orang yang diurapi Tuhan Orang-orang yang tidak Percaya Tidak percaya kepada Tuhan Percayanya sama Percaya sama apa kemarin tuh? Percaya sama Virus gadungan Tuhan marah Ya Orang-orang keji Orang-orang yang kemarin marah-marah Atau menistah kita Tidak boleh ibadah Catat gitu Ya Dan mendapat bagian Di tempat paling dasar Ikat lehernya pakai kilangan Batu kilangan Serius Lihat nanti Kenapa? Kita yang Kenapa saya ngomong? Karena kita yang akan memerintah Nanti bersama-sama dengan Yesus Amin Kita akan turun Setelah menerima Bema Tahta Bema Peradilan Bema Kita akan turun bersama-sama dengan Kristus Bersama orang-orang benar Untuk memerintah Amin Go Luar biasa Terus orang-orang yang pembunuh Kita bisa lihat saat ini Orang-orang Sundal Tukang-tukang sihir Tukang-tukang sihir ini apa? Termasuk kategorinya apa? Parmakya Parmakya apa? Tahu Parmakya kan? Parmakya adalah bahasa Yunani Bahasa Inggrisnya Pharmacy Oh Oh Ya No Itu memang istilah mereka Jadi semua Kaya farm Pertanian Itu juga konsep pharmacy Makanya mereka farm Jadi industri pharmacy Termasuk mereka Karena mereka adalah konsep ilmu sihir Dalam konsep modern Sehingga kita tidak tertipu Kita tidak sadar Karena kita tidak punya pemahaman yang benar Maka kita bisa ke Jebak Sehingga kita lebih mengandalkan dia Daripada iman kita kepada Tuhan Mereka meracuni kita lewat makanan Mereka akan mendapatkan Penyembah-penyembah Berhala Kita lihat sekarang Banyak upacara-upacara Penyembahan berhala Lewat apa? Lewat musik-musik Salib Di balik Yang harusnya begini Sekarang bawahnya Pendek Yang ininya Atasnya panjang Tanpa disadari Kita melihat Mereka mulai tampil Mereka mulai menggunakan Menggunakan apa itu? Simbol-simbol Yang bertanduk lah Makanya inilah Begini-begini Terus ada Yesus diseret-seret lah Ya Di Brazil Ini Dan semua pendusta Pendusta Orang-orang yang menyesatkan Dengan narasi-narasi dusta Mereka akan mendapatkan bagian Mereka di dalam lautan Yang menyala-nyala Oleh api dan belerang Inilah kematian yang kedua Selanjutnya Bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh? Roma 10 ayat 17 Jadi iman timbul dari pendengaran Awalnya adalah pendengaran firman Tuhan Dan pendengaran oleh firman Kristus Yaakobus 4 ayat 7-8 Karena itu tunduklah kepada Allah Dan lawanlah Iblis Maka ia akan lari daripadamu Mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat dan Kepadamu Tahirkanlah tanganmu Hai kamu 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 orang-orang yang berdosa Dan sucikanlah hatimu Hai kamu Yang Mendua hati Jangan ada ilah lain padamu Jangan kau mengmabdi kepada dua Tuhan Seringkali kita bilang kita spiritual Tapi kita spiritual materialism Kita orang spiritual tapi masih sangat cintakan uang Tidak salah punya uang Tapi jangan sampai Itu membuat hati kita busuk Bagikan Ketika Tuhan Jadi kita ini saluran berkat Terima Terima Ah itu Terima kasih Enggak ada yang bilang Terima simpen setengahnya kasih seperempat Yang seperempat Pakai jalan-jalan Enggak Terima Jadi kita ini adalah tiki-tikinya kerajaan surga Hanya menyalurkan Tetapi kita diberkati luar biasa Selalu baru Gak pernah busuk Karena apa Selalu Kita Kita kenjang sebenarnya Karena lewat terus Kayak air di dalam selang Jalan terus Kita kelewatan terus Gak Apa lu mau gua ada Eh itu Jadi sebenarnya Apa lu mau gua ada Karena kita seluruh berkat terus Semakin kita kasih Semakin Tuhan kasih terus Kalau kita Tutup begini Ya Enggak bisa diisi lagi Enggak baru lagi Mau pakai baju baru Baju lama tanggalkan dulu Kalau enggak Kayak anak-anak sekarang Balapan Baju lama ada Baju baru ada Ya Ya Jadi Kalau mau dapat yang baru Yang lama buang Bukan istri ya Bukan Ini jangan Bukan suami ya bu Tante Bukan Ini anu Ini bener-bener nih Ya Tanggalkan manusia lama Pakai manusia baru Nah Bicara iman teguh seperti tadi yang saya sampaikan Seringkali kita pikir kita beriman teguh Tapi keteguhan kita Salah dalam pemahaman yang salah Kita pikir kita teguh Tapi karena kita disesatkan Kita beriman Tapi sebenarnya Kita sudah tidak beriman Seperti yang banyak selama ini Yang penting percaya Yesus Enggak cukup Kita harus action Tuhan butuh action Tuhan tidak butuh teori Yesus Itu ingin apa Iman Praktik iman Itu yang kita perlukan Begitu ada sesuatu yang tidak benar Tolak dalam Yesus Ada tawaran yang tidak benar Hasil korupsi sama enggak Lewat hikmat Hikmat itu cuma satu kok Takut akan Tuhan Enggak repot Ini ada barang curian Eh ini barang korupsi Ini barang halal Udah Hikmat barang halal Walaupun nilainya kecil Secara kuantitatif Itu hikmat Disuruh begini Enggak Berhikmat Beda dengan pemahaman hikmat Yang saya Dengarkan selama ini Oh kan kita harus berhikmat Ya Seperti ada adik saya di belakang Yang pakai baju putih Mungkin dia pakai gitu Karena dia merasa berhikmat Itu bukan berhikmat Itu kena tipu daya Jadi waspada 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 itu dari tipu daya iblis Yang banyak diantara kita tertipu Pakai ini Ini tempat steril Jadi kalau kita datang kesini Masih pakai masker Itu berarti tempat ini Tidak ada kuasa Serius Tuhan marah Karena apa? Dia yang menghidupkan kita Dia juga yang mengambil Ketika kita kecewakan dia Dia bilang kau coba-coba sama saya Apa gunanya? Bagaimana mau menjadi saksi Kristus? Bagaimana mau menjadi medianya Kristus? Sementara kita sendiri tidak menampakkan Refleksi dari kemuliaan dia Sampai disini paham ya? Ini yang dibilang roh keberanian Gitu Cantikmu mulai muncul Tuhan kasih muka cantik Ini tanda apa? Ini the symbol of slavery Ini adalah simbol perbudakan Tahu gak makna cuci tangan? Cuci tangan itu seperti pontilus beratus Kalau ada masalah mereka gak mau tanggung jawab Tahu gak kenapa mereka bikin 6 feet Untuk berjarak Ini adalah upacara ritual iblis Setan ketika dia mempersembahkan nyawa Tahu gak yang disebut dengan protokol setan itu Mempersembahkan nyawa Mereka dapat duit Ini semua Tahu gak kenapa dia gini gini Dia merusak talamus kita Signal kita yang terhubung dengan Tuhan Dan kita kehilangan hormon melatonin dan hormon serotonin Ada disini semua Jadi jangan tertipu Menghormati apa? Hormati dia Gak ada yang lain dihormati Hormati dia Maka kau tahu siapa yang harus dihormati Hormati dia Jangan hormati siapa-siapa Dengan kita menghormati yang maha kuasa Maka dia sendiri yang akan kasih tau kepada kita Anda dihormati oleh dunia ini Jangan takut Kita punya kuasa Karena kuasa kita Ada nafas Allah Ini yang membuat kita berkuasa Anda bisa mencipta Jadi maka jadilah Mulai praktekkan Lima roti dan dua ikan Bukan mitos Bukan hanya sekedar sejarah Tapi saat ini juga kita bisa praktekkan Amin Miliki iman seperti itu Untuk melepaskan diri kita dari ketergantungan akan angka Yang selama ini sudah membius kita Membuat kita tidak bisa berbuat apa kalau tidak ada angka Makanya jangan kita mendua hati Tegak lurus sama dia Bukan tegak lurus sama Sama dunia ini Dunia ini minta kita Menjilat dia Tuhan ingin kita menyembah dia Kita pilih Tuhan Waktunya sudah sangat singkat Jangan main-main Jangan main-main Jangan main-main Semuanya sudah sangat singkat Tahun 2023 Tahun 2025 Mission mereka accomplish Sistem Kontrol seluruhnya Digitalisasi Ini akan selesai pada tahun 2025 Dan semua kota-kota akan dibuat smart city Smart city itu artinya Sistem monitoring Activity Routine Itu smart city Smart city city nya smart Apa kita yang smart Enggak Orang yang punya sistem nya yang smart Kemanapun kita pergi Ketauan Kemanapun kita ingin Kita gak bisa ngapa-ngapain Dia mau bunuh kita bisa dibunuh Kita pesen ojek Pesen online makaran Dia tahu Saya pesen Dia bisa kasih racun Baru nyampe disana Saya makan racun Hati hati Makanya banyak orang yang Ngadu sama saya Kecil-kecil Saya ditipu Lepas juta Sudah transfer uang Barangnya gak datang Salah sendiri loh Percaya Online-online ini Penipuan Memang iblis sengaja bikin kita stres Di tengah-tengah kesulitan dunia ini Kesulitan ekonomi Yang dibikin oleh mereka Ini semua kesulitan dibikin oleh mereka Terus dagang online ditipu lagi Maksudnya dia mau beli Dia mau jual lagi Akhirnya apa? Uangnya bablas Barangnya gak dapat Uangnya terbatas Hati-hati Penderitaan seperti apa yang dialami Oleh semua orang di dunia ini? 1 Petos 4 ayat 2 Ayat 1 Jadi karena Kristus telah menderita Penderitaan badani Ini aja Kamu pun harus juga Mempersenjatai dirimu Dengan pikiran Yang demikian Persiapkan pikiran kita Bahwa kita juga bisa mengalami Seperti ini Siap gak? Saya cuma satu tante Karena barang siapa Telah menderita Penderitaan badani Ia telah berhenti Berbuat dosa Persiapkan diri kita Janganlah takut Kepada mereka yang dapat Membunuh tubuh Tetapi takutlah Kepada dia yang dapat Membunuh Tubuh Dan jiwamu Yaitu Yesus Kristus Jadi jangan takut Kepada mereka yang Hanya membunuh tubuh kita Cuma nakut-nakutin doang Kematian itu ternyata cuman Begini Begitu Bang Begini Sek Kembali kita Kita bersorak sore Hidupku adalah Kristus Mati Keuntungan Siap mati Berani mati Mau untung Siap mati Amin mati Amin untung Jadi Kita kalau mau untung Di dalam Kristus Maka kita Harus berani Mengalami penganiayaan Badan 2 Timotius 3 ayat 12 Memang setiap orang yang mau hidup Beribadah Di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Jadi bukan Isapan jempol Memang sudah dituliskan Jadi siapkan Pikiran kita Mental kita Untuk menghadapi itu Manakala itu datang Kita siap Saya datang sini Untuk mempersiapkan itu Supaya Bapak Ibu Jangan terlena Wah rumah gue Masih di Darmo gede Rumah gue di Citralen gede Udah deh jangan dipikirin Dipikirin itu Membuat kita tidak berani Berhadapan dengan Ibu Persiapkan Persiapkan Belajar mulai Bercocok tanam sendiri Karena suatu saat Kita gak bisa lagi Beli Mungkin angkanya akan mahal Cabai bisa Satu juta Cabai nanam sendiri Belajar nanam Mereka bisa bikin begitu Gak bisa beli Dikasih lagi nanti You mau Mau cabai kan Saya kasih cabai si Tetis Bayangin Pedas-pedas Tapi dari mana Dari kimia Bisa dari plastik Telur aja udah banyak Yang seperti ini Telur Dan daging nanti Daging stick hati-hati Daging sintetis Mereka sudah siapkan itu Tomat sintetis Salah sendiri Kenapa kalian jual sawahnya Hanya untuk dapat sarjana Begitu bodohnya kita Lalu mereka bilang Bahasa Inggrisnya Farm Ternyata farmasi Itulah ilmu sihir Maka setiap orang yang mau Hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderitaan ini ya Catatan Penderitaan atau pencobaan Dalam bahasa Yunani Ada perasmos Jangan-jangan peras Itu dari bahasa Yunani Peras Di peras Kalau orang Batak bilang Di peras peras Ya kan Peras Artinya Meneliti Menguji Dan Membuktikan Sifat atau integritas seseorang Dengan kata lain Penderitaan adalah Proses Pemurnian Iman Jadi itu yang disebut Dalam hamati Aku datang Membukan membawa damai Tapi aku datang membawa Damai Damai itu apa? Udah lah biar tenang-tenang aja Gak usah kita gini Gak usah cari masalah Jangan buat orang-orang tersinggung Enggak Untuk kebenaran Kita harus berani sampaikan Persoalan dia tersinggung Urusan dia Tapi kebenaran harus disampaikan Jangan sampai Tuhan datang Apa yang sudah kamu perbuat Kamu pernah sampaikan kebenaran Jangankan sampaikan kebenaran Ngerti firman aja? Tidak Bagaimana menyampaikan Sudah mengerti Tidak punya keberanian Juga Aku tidak mengenal engkau Aku tidak menemukan iman pada hamu Aku tidak berkenan kepada hamu Jangan sampai Di akhir nanti Yesus berkata begitu kepada kita Mari kita promosikan dia Beranikan Saya yakin dan percaya Dia sayang sekali sama kita yang selalu bilang Bapakku dahsyat Tuhan kudu Maha kuasa Sampaikan kepada dunia Pasti dia bilang Aku berkenan kepada hamu Yakinlah Mana ada seorang bapak Yang membanggakan Seorang anak Bapak yang anaknya membanggakan namanya Dia tidak bangga Dia tanya Kau mau kelas apa? Kau mau Dimana? Saya kasih Kelas Naik pesawat kelas apa? Saya kasih rumah dimana? Banggakan Yesus Banggakan Yesus Bapak Yang membenarkan kita Di hadapan Allah Bapak Amin Pasti Yang membenarkan kita Karena kita Barang siapa mengakui aku Di depan manusia Aku akan mengakui dia Depan Bapak Amin Akui dia selalu Kapanpun Dalam perilakumu Dalam ucapanmu Akui dia Bahkan sebutkan namanya Saya pengikut Kristus Jangan malu-malu Ada orang bilang begini-begini Oke gak apa-apa kau ambil hartaku Tapi jangan pernah ambil imanku dari dia Upahmu besar di surga Rumahmu tersedia Dan tercatat dari saat ini Amin Sedikit lagi Penderitaan seperti apa yang dialami Oleh semua orang di dunia ini? Oh iya tadi sudah Apakah kita harus takut dan gentar Menghadapi penderitaan tersebut? Jawabannya pasti tidak Roman 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut Berkerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Jadi proses pemurian itu Perlu kita alami Supaya apa? Kita Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang Mengasihi dia Kita mengasihi Yesus Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Kita semua ada dalam rencana Allah Jadi Semua proses yang kita alami Itu untuk memurnikan iman kita Supaya Tak ada satupun ketakutan disini Begitu Tuhan memberikan Rasa Perlindungan yang sempurna Dan kalau Bapak bisa melihat disini Disini ada beberapa malaikat Ada malaikat Michael Saya akan selalu sebutkan Because wherever I go He's always protect me Ada disini Dan itu harus dilihat dengan mata rohani Kenapa saya bisa bicara berapi-api Because they protect me Saya tahu Jadi saya gak takut Coba kalau saya sendiri I'm afraid Amen Lihat dengan mata rohani Jadi Itu yang tadi pagi saya sampaikan Pahami itu Saya tidak maksud menghakimi siapa pun juga Kita semua korban yang disesatkan Tetapi Karena saya dibukakan Hal-hal yang demikian oleh Tuhan Saya sampaikan Supaya Jangan kita terlanjur semakin dalam Semakin dalam Semakin jauh Dan tidak bisa kembali ke atas Amen Kita akan ditarik Ditarik pelan-pelan Dia belum berhasil Belum Kita harus melawan Firman Tuhan bilang Melawan Lawanlah dia Kalau kita ikutin Selesai Jangan biarkan dia Terus menghancurkan kita Catatan Mendatangkan kebaikan Ini adalah permunian Pemurnian iman Jadi tujuannya adalah Pemurnian iman Jadi seperti apakah Sikap kita sebagai Anak-anak terang Terakhir Efesos 6 ayat 10-12 Mari kita sama-sama baca Akhirnya Hendaklah Kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan Kuasanya Kenakanlah seluruh Perlengkapan Sejata Allah Supaya kamu dapat bertahan Melawan Tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita Bukanlah Melawan darah dan daging Tetapi Melawan Merintah Merintah Pemerintah Melawan Penguasa-penguasa Melawan Penghulu-penghulu Dunia Yang gelap ini Melawan Roh-rolihat di udara Baik Amin Akhirnya Hendaklah Kenakanlah Kuat di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan Kuasanya Bagaimana kita bisa kuat Kalo kita tidak Tau bahwa kita adalah Diciptakan serupa dengan Gambar Allah Yang punya kekuatan Allah Kita berkuasa Atas bumi Dan segala isinya Kenakanlah seluruh Perlengkapan senjata Allah Seperti orang yang mau berperang Kenakan semua Apa yang kekuatan sudah Tuhan Jangan kita kurang-kurangin Jangan kita korupsi Kebenaran, apa itu Pertengkapan Syahtera Allah, eh firmannya Supaya kamu dapat Bertahan melawan tipu muslihat iblis Kalau kita tidak tahu kebenaran Pasti kita akan ketipu Karena sekarang ini Kebenaran yang harusnya disampaikan Oleh orang-orang yang dipercaya Kita percaya, malah dia dipakai iblis Untuk menyesatkan kita Kemudian karena perjuangan kita bukanlah Melawan darah dan daging Bukan manusia Sakanan kiri kita dan sebagainya Ini bukan manusia Ini sifatnya spirit Kita hancurkan diri kita sendiri Seringkali, karena kita punya musuh Yang mengintimidasi pikiran kita Jadi kanan kiri kita Kita harus saling kasihi Jangan saling menghakimi Kita tidak punya hak Hanya dia yang berhak Tetapi kalau ditegur Terima itu Sebagai belas kasihan Yang disampaikan Tuhan Melalui orang-orang sekitar kita Bahkan anak kecil bisa dipakai Untuk menyampaikan itu Terima Pekah Dengan Dengan suara hati Tuhan Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Ini ada kaitannya dengan Roma 13 Pemerintah-pemerintah Ini pemerintah-pemerintah Alam roh Alam roh yang mana Yang bisa mengalahkan Pemerintah-pemerintah alam roh Ya hanyalah pemerintah-pemerintah Kerajaan surga Jadi Roma 13 Berkaitan dengan ini Ya Dia tidak berbicara Pemerintah yang Pakai pangkat-pangkat ini Enggak Bukan Firman Tuhan sekali lagi Bicara roh Jelas ya Jangan ditipu-tipu Bicara roh Saya tegas sampaikan Bicara roh Kami ini Tidak ada apa-apanya Begitu diambil rohnya Begini juga Jadi bicara roh Ini bicara mengenai kehidupan kekal Pemerintah-perintah Melawan penguasa-penguasa Karena ada penguasa-penguasa di udara Ada pemegang otoritas Nah manusia dipakai Sebagai kepanjangan tangan Dia pakai manusia-manusia Yang melakukan sembahan Kepada penguasa-penguasa alam roh Dia diberikan kekayaan-kekayaan Dan akhirnya dia Yakinnya kita Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Setiap hari peperangan adalah peperanganan roh Kadang-kadang ada orang bilang Pak Di badan bapak ada yang nempel Ya memang ada Ada yang nempel Cuman dia tembus enggak Jadi gak usah takut Dan kadang-kadang orang-orang yang Di sekitar kita Tanpa sadar Dia mengintimidasi kita lewat perkataannya Tapi gak usah takut Tetap kasihi Karena mereka tidak mengerti Apa yang mereka perbuat Terus tadi Saya dengar ada Dikirim ada chat tadi siang Di dalam itu yang Mengatakan Kenapa Pak Darma waktu itu Ditanyain mengenai Cus-cus-cus Diam aja Bilang serahkan kepada Tuhan Perasaan saya Saya gak pernah Ngomong sama orang itu Tetap saya bilang Waktu pas saya di Mnado Ditanyakan Apakah boleh Saya cuma jawab Pakai firman Tidakkah kamu tahu Bahwa tubuhmu adalah Baitroh Allah Enggak Baitroh kudus saya bilang Karena roh yang Yang berasal dari Allah Dan diam di dalam kamu Jadi tubuhmu Bukan milikmu Sendiri Sebenarnya Dia pakai tanda tanya Sebenarnya apa Bukan milikmu lagi Karena kamu sudah Ditebus dengan Harga yang Lunas Artinya apa Ketika saya tinggal Di sini Pak Di rumah Bapak Saya gak boleh Atur rumah Renovasi seenaknya Saya harus tanya Sama juga dengan Allah Dan saya yakin Karena Baik dia kudus Maka Dia pasti tidak izinkan Karena baik Allah Itu adalah Kamu Itu firman Tuhan Makanya tegas saya katakan Bukan kata saya Firman Tuhan Di akhir zaman ini Penyesatan demi penyesatan Terjadi Itulah yang Dapat saya sampaikan Kepada Bapak Ibu sekalian Dan Saya kira Saya berharap Bapak Ibu semua Mendapatkan remah Dari ini Sehingga Di akhir zaman ini Kita selalu harus Menyadarkan diri Karena Iblis Ingin selalu Membuat kita tidak sadar Dengan segala macam Tipu dayanya Agar kita Kalau sadar Baru kita bisa Berjaga-jaga Orang berjaga-jaga Gak mungkin sambil tidur Sadar dulu Baru berjaga-jaga Jangan Jangan orang Lihat deh Kalau orang Misalnya Satpam itu Jaga Ada kan Menjaga Ya Bercuma juga Jangan disebut Berjaga-jaga Berarti kita Awas betul Jadi sadar dulu Berjaga-jaga Supaya kita Tidak Menjadi korban Tipu muslihat Iblis Karena Iblis selalu Melakukan tipu daya Dia selalu Berupaya Dengan berbagai macam cara Memberikan kita Seribu satu alasan Supaya kita selalu Tidak punya waktu Dengan Tuhan Makanya sekali lagi Saya sampaikan Kalau belum ada yang Mendengar tadi pagi Busy Being Using Satan Job Selalu kita ada Dalam cengkraman Kita dibikin sibuk Terus Sibuk Pelayanan Tapi gak pernah Bersaksi keluar Jangan cuma berseragam disini Bersaksi keluar Bersaksi keluar Saya pesankan kepada Bapak Gembara disini Persiapkan Mereka-mereka Untuk siap Diutus ke tengah-tengah Serigala Jangan hanya Kumpulkan disini Dia akan semakin Tempat Untuk menjala jiwa-jiwa Amen Bersatu Kalau ada PD yang satu Dengan PD yang lain Bersatu Supaya makin Besar Dan Anda Akan melihat bahwa Membangun keberanian juga Bahwa ternyata Yang satu frekuensi Banyak Jangan sendiri Selama ini kita dipisahkan sendiri Supaya kita menjadi takut Itu cara iblis Karena iblis membangun pemahaman Kamu kuat Kalau jumlahmu banyak Padahal firman Tuhan Mengatakan Kamu sendiri Bisa merubah dunia ini Amin Contohnya siapa? Yesus Kristus Namanya Selalu menggema Dari sekarang Sampai keabadian Terpujiran nama Tuhan Shalom Tuhan memberkati Sampai jumpa Dari kesempatan Amin Ya Nyanyi yuk Singer Saya agak kagok Ayo Kita nyanyi Dan pernah ku sesali Mengiring Yesus Sepanjang hidupku Ini saya persembahkan lagu para hamba-hamba Tuhan Yang selalu bersabung nyawa Mari kita berdiri Takkan pernah ku sesali Mengiring Yesus Sepanjang hidupku Lewati lembah air Ada Yesus Buka Iman kita Kemurahan Dinyatakan Takkan Oh gak tau ya Ada yang Apal gak Ku kan tetap Melayani Melayani Mengasihimu Mengirimu Seumur hidupku Janjimu Kan tetap Ku perang teguh Sampai ku dapat Menggota Kehidupan Kehidupan Lewati lembah air Mata Ku saksikan Ku saksikan Kemurahan Dinyatakan Berapa pun Berapa pun harga Yang harus ku bayar Ku kan tetap Ku perang teguh Ku perang teguh Sampai ku Sampai ku dapat Menggota Kehidupan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan Kita harus melihat Harus siap melewati proses penganyayaran Siapkan diri kita Apapun bentuknya itu Serahkan kepada Tuhan Tidak seujung rambut pun akan jatuh Tanpa seizin dia Pertolongan dia sempurna Burung di udara dipelihara Bunga bakung di ladang Mekar pada waktunya Apalagi kita Yang menjadi biji matanya Dia pasti akan menjaga kita Setiap detik Setiap second Di dalam kehidupan kita Alah Bapak yang bertatah dalam kerusahaan surga Terima kasih Kau mendengarkan teriakan hati anak-anakmu ini Teriakan penyembahan Bukan teriakan ketakutan lagi Karena mereka tahu Bahwa kehidupan mereka Ada dalam Jaminan Keselamatan Dari Yeshua Hamasyia Terima kasih Tuhan Atas segala firman yang kami dengarkan pada malam hari ini Dan biarkan kami pulang Tidak sama seperti kami datang Dan kami akan menunjukkan kepada tetangga kami Dan sekitar kami bahkan dunia ini Bahwa aku adalah pengikut Kristus Tidak ada ketakutan Lagi kepada kami Kami tidak akan tersat Tidak akan tertipu Oleh tipu mustiat iblis Melalui manusia-manusia yang selama ini kami percaya Ampuni kami Tuhan Atas segala Kekeliruan Yang tidak kami sadari Sehingga kami berjalan tidak dalam Jalan kebenaran Kembalikan kami kepada jalur Tuhan Agar kami Yang sudah Sering terpelecom Tetap bangkit Dan menyampaikan Kabar Kebenaran Kepada dunia ini Untuk menyamput Penjemputanmu Di awan-awan Terima kasih Tuhan Yesus Tumpang tangan atas kehidupan Kami masing-masing Dan seluruh jemaat El Betel Mulai dari sekarang Sampai selama-lamanya Di dalam Kemuliaanmu Haleluya Terpujilah namamu Amin Terima kasih Ya Seberapa banyak kita yang hadir malam hari diberkati oleh firman Tuhan Disampaikan oleh amanya Sekali lagi dong Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Haleluya Ya Sedari pagi Semua yang hadir mengikuti seminar sampai hari ini Ketika kita melaksanakan KKR Materi yang disampaikan Dan kita terima itu benar-benar menjadi suatu berkat tersendiri bagi kita semua Amin Percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan Haleluya Dan Kami atas nama Kembala GPPSL Battle Pengurus serta Jemaat Tuhan GPPSL Battle Mengucapkan Terima kasih Kepada hambanya Dan Doa kami Dimanapun Bapak berada Tuhan semakin dasar dipermuliakan Haleluya Dan sebagai wujud Terima kasih kami Kami mengundang Bapak Kompol Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pak Gregun Untuk kembali Ke atas bimbar Dan akan menerima Kenang-kenangan Bapak Bapak Makanya Makanya Enggak usah sebut-sebut pangkat Di kerajaan surga Enggak ada gunanya Iya Udah Sebut aja Prajurit Kristus Amin Saya jujur Saya tidak mengharapkan Apa-apa Saya tidak mengharapkan Apa-apa dari siapa-siapa Saya datang ke sini Jauh-jauh Hanya untuk apa Karena Saya Tertantang Saya berhadapan Dengan para Hamba-hamba Tuhan Dan Tuhan kasih tau Sampaikan Suka nggak suka Mereka nggak apa-apa Sampaikan Pasti Mereka akan gelisah Setelah mereka gelisah Perubahan Dimulai dari kegelisahan Amin Mulai berani menyampaikan Kenapa Bapak adalah pemimpin-pemimpin Yang punya pengikut Bapak salah Tanggung jawab Bapak lebih besar Daripada mereka-mereka yang Bapak Bawa Gembalakan Bangun iman-iman mereka Untuk menjadi gembala Jangan biarkan mereka jadi domba Selama-lamanya Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati